Kembali di kompas siang saudara calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan melakukan kampanye di Sorong, Papua Barat Daya. Anies menjanjikan kepastian pasukan solar bagi para nelayan juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur pasar ikan di kota Sorong. Anies Baswedan mengunjungi pasar pendaratan ikan jempatan puri. Didamping istrinya Ferry Farhati, Anies menyempatkan diri untuk berbelanja dan berdialog dengan pedagang pasar setempat. Dalam kampanyenya, Anies berjanji akan membawa perubahan bagi para nelayan dan pedagang ikan. Anies memastikan pasokan ketersediaan solar di sentra kegiatan nelayan agar nelayan dapat melaut sesuai dengan kebutuhan. Anies juga berjanji akan memperbaiki tata niaga perdagangan ikan agar harga ikan stabil, serta mendapatkan komoditas pemenuhan nutrisi bagi keluarga. Jadi program kami terkait perubahan adalah mengadakan solar di tempat-tempat yang menjadi sentra kegiatan nelayan perikanan. Pasokannya harus ada kepastian sehingga mereka bisa melaut sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua adalah tentang tata niaga ikan sendiri. Tata niaga ini perlu kita perbaiki supaya harga ikan itu menjadi lebih stabil dan perlu kita dorong lebih jauh promosi ikan sebagai pasokan nutrisi yang baik untuk keluarga. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kampanyenya di kawasan ibu kota Jakarta. Hari ini Gibran menyapa warga di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Gibran tiba di Warakas sekitar pukul 10 pagi. Gibran menyapa warga di RW13 yang telah menunggunya. Selain menyapa warga, Gibran juga membagikan buku tulis serta menerima dukungan dari warga. Saat ini Gibran tengah mengambil cuti untuk kampanye hingga esok dan baru akan kembali ke Solo. Sasar kalangan milenial dan gen Z di tim kampanye Prabowo Gibran merilis lagu resmi kampanye Oke Gas Prabowo Gibran karya Richard Jersey, rapper muda asal Sulawesi Utara. Launching lagu kampanye resmi ini juga ditargetkan untuk menemukan potensi industri kreatif di kalangan muda daerah. Jelang kampanye akbar, tim kampanye nasional Prabowo Gibran merilis lagu resmi kampanye berjudul Oke Gas yang dipopulerkan Richard Jersey, rapper asal Sulawesi Utara, berkolaborasi dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Akbar Himawan, mengungkapkan proses kreatif menjadi semangat tersendiri bagi TKN, khususnya kalangan milenial dan gen Z. Dengan menggait musisi rapper daerah, TKN Prabowo Gibran juga berharap bisa menemukan kreator muda lainnya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Ini yang akan kita sama-sama tumbuh dan kembangkan, semangat-semangat anak muda yang ada di daerah. Mas Richard ini merepresentasikan anak muda yang ada di 38 provinsi di daerah. Jadi anak-anak muda yang 52% gen Z dan milenial itu bukan hanya di Jakarta. Nah hari ini kita memberikan ruang kepada anak-anak muda yang ada di daerah untuk bisa memberikan kontribusinya untuk bisa menghidupkan industri-industri kreatif yang ada di daerah untuk bisa go nasional. Bahkan nanti kita, apabila insya Allah pasangan kita menjadi presiden dan wakil presiden, ini akan kita promosikan sampai di tingkat internasional. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranawo mengunjungi pasar di Banjar Negara Jawa Tengah. Ganjar menuju ke pasar sambil berolahraga. Ganjar sebelumnya bermalam di Purbalingga Jawa Tengah. Sebelum memulai kampanyenya, Ganjar memilih melakukan olahraga pagi. Sambil berlari, Ganjar menepi dan mampir di pasar Pahingan, Kalibening, Banjar Negara Jawa Tengah. Ganjar membeli beberapa jajanan pasar, telur, dan tahu untuk sarapan. Sebelumnya, semalam Ganjar menginap di rumah warga di desa seger Kabupaten Banjar Negara. Sementara calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD bersilaturahmi ke pondok pesantren Babu Salam di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dalam kesempatan itu, ia juga berziarah ke makam Sheikh Abdul Wahab. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan Mahfud di Medan, Sumatera Utara setelah sebelumnya menghadiri kebaktian di GBI Kota Medan. Berkunjung ke perkampungan HKBP Jatun Silangit dan acara Tabrak Prof. Mahfud MD juga mengisi acara kuliah umum dengan kapasitasnya sebagai Menko Polukam di Universitas Nomensen. Terima kasih kerana menonton!